Intro Pasukan Gegana Polres Barito Selatan berhasil memukul mundur pengunjuk rasa yang anarkis di depan kantor KPU Barito Selatan. Terlihat ada satu orang tergeletak terkena peluru karet. Inilah suasana unjuk rasa warga masyarakat yang tidak menerima hasil pemilu. Sebelumnya perwakilan pengunjuk rasa sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya yang diterima oleh petugas. Namun saat diberikan keterangan oleh petugas perwakilan pengunjuk rasa itu tetap tidak menerima, bahkan situasi malah semakin memanas. Akhirnya pengunjuk rasa tambah anarkis. Kelompok pengunjuk rasa tetap memaksa untuk bisa masuk di kantor KPU. Melihat kondisi yang tidak semakin baik, pasukan Polres Barito Selatan berusaha memblokade dan menutup pintu gerbang kantor KPU. Dengan adanya perlawanan itu, pengunjuk rasa semakin brutal dan melempari petugas dengan air mineral bahkan juga hingga membakar ban, sebagai wujud protesnya. Namun kenekatan para pengunjuk rasa itu dapat dibukul mundur oleh pasukan Polres Barito Selatan dan dapat dihentikan. Tampak satu orang terkena peluru karet dan beberapa orang diamankan. Peristiwa itu semua hanyalah sebuah simulasi pengamanan pelaksanaan pemilu yang digelar oleh Polres Barito Selatan yang telah diskenario guna antisipasi kerawanan pada saat pemilu 2024 mendatang. Kegiatan itu juga melibatkan anggota TNI, Pol PP, Limas, Ban Waslu, juga KPU Barito Selatan. Kegiatan yang digelar di Stadion Batu Wah Buntok itu disaksikan langsung oleh penjabat Bupati Barito Selatan, Deddy Winarwan, Sekda Barito Selatan, Edi Purwanto, Forkopimda, serta sejumlah kepala SOPD lingkup pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Penjabat Bupati Barcel, Deddy Winarwan mengatakan, dengan adanya kegiatan simulasi tersebut, menunjukkan bentuk sinergitas yang tinggi antara Polri dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait, sehingga dapat berkolaborasi dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. PJ Bupati juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilu. Deddy Winarwan juga meminta supaya tetap menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Sementara itu Kapolres Barito Selatan, AKBP Yusfandi Usman menyampaikan, melalui simulasi itu dapat menguji kesiapan personel dalam melakukan pengamanan pemilu. Dikatakan juga, simulasi tersebut menjadi momentum bagi semua komponen keamanan untuk menyiagakan diri, mengukur dan memetakan potensi, serta deteksi dini gangguan keamanan yang mungkin saja bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News TV melaporkan.